Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektare, dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LHKPN-nya, sudah ada. Jadi dua perusahaannya. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di enam perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja. Dan dua dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, satu lembarnya sejuta berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak? Nggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Itu atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja. Jadi perbedaan ini saya pikir secara teknis perlu diterangkan karena boleh sebesar apapun perusahaannya, tapi kalau di LHKPN hanya nilai saham pendaftarannya saja yang pertama. Terima kasih telah menonton!